Oke teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan yang membahas mengenai Grossier atau Agenda Jadi kita memasuki edukasi Grossier Oke teman-teman, sesuai video-video, bagaimana cara kita mendapatkan modal berlukan sampai ratusan juta dari distributor atau supaya teman Nah, tapi yang saya katakan di sini ya teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan modal dari distributor, kalian harus menjadi Grossier atau Agenda Kalau misalnya kalian kanan toko atau orang biasa, itu yang akan besar teman-teman, ini khusus untuk Grossier Jadi gini, biasanya kalian kanan-teman, kalau Grossier itu modalnya berapa juta Sebenarnya, kalau misalnya kalian kanan itu, sifatnya flexible Terkantung kita itu mau jadi Grossier apa, terus kita mau beli produk tersebut berapa banyak Nah, tapi kalau misalnya kita kakak masih yang mengenai Grossier, modalnya agak susah Karena ada Agenda Mugi atau menerima Modal Quanti-Ti Agenda Jadi, kita itu harus siang modal lumayan banyak Nah, tapi ada caranya supaya kita itu bisa mendapatkan bantuan dari distributor Nah, gimana caranya? Yang pertama, untuk menjadi Grossier di awal-awal, itu kita memang pembayarannya itu cash Tapi, apabila kita itu Grossiernya udah ramin, banyak toko, banyak pening warna Nah, dengan belajar atau peluang di Grossier kita, kita bisa pengajuan ke distributor Supaya pembayaran kita ke distributor, itu bisa menggunakan sistem pembayaran Tempo atau Cash Tempo Nah, itu modal yang bisa kita prolek, teman-teman Jadi, kalau kalian ingin tahu, kalau misalnya jenis pembedahan, saya ingatkan ada empat ya Cash, Cash Tempo, Tempo sama berjual Nah, kalau teman-teman itu gini Jadi, kita itu sebenarnya dihutangi produk dulu Nah, nanti kalau misalnya di gojuan berikutnya, kita membayar sambil kita order lagi, ya gitu Jadi, enak teman-teman, seperti itu Jadi, modal kita itu kan kalau biasanya konsier awal, harus bayar S Bila nyaman distributor, habis 50 juta, ya bayarnya 50 juta Tapi kalau misalnya di, apa, kalau misalnya di Grossier Kita itu kalau misalnya Grossier untuk kami, kita mau jual pembayaran seperti itu, pasti di asisi Ya, itu yang pertama Terus berikutnya yang kedua, kita bisa mengguti event yang dilakukan oleh, apa ya, bisa dilakukan oleh Grossier Jadi, bagi teman-teman, ada beberapa cara supaya biar Grossier itu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dan modal Nah, untuk mendapatkan modal, yang pertama, seperti yang saya sebutkan berusaha, pengajuan sistem pembayaran Tempo Terus yang kedua, adalah kalian bisa meminta RSS-BG, ya, supaya SBG tersebut itu bisa membantu penjualan produk di Grossier kita Ya, itu sebenarnya itu bukan modal, tapi sebenarnya modal SDM gratis, ya teman-teman Karena apa, kita tidak membayar SBG tersebut, tapi yang membayar adalah IA distributor atau BIA suppliernya, seperti itu Nah, terus, kalau misalnya distributor, ya, distributor atau sebuah yang pertama, setiap bulan itu juga di target Siapa yang target distributor, bukan distributor itu sebuah yang pertama Nah, jadi, sebenarnya masih ada satu lingkangan di atas distributor, yaitu team principal Jadi, marketingnya marketing, teman-teman, seperti itu Nah, dia juga menargetkan setiap distributor itu mencapai target penjualan berapa M dalam sebuah bulan Nah, kalau distributor, itu kan percayaan ini Ada di NUSS-BG, sama SANS-MOTORIS Dan target yang diterapkan di distributor tersebut juga macam-macam Ada yang target yang bersifat individu, maupun berubah Nah, kalau misalnya mereka kekurangan target, biasanya mereka akan melakukan jual-jual Nah, ini banyak yang indah, dan ini membahas dari ini, teman-teman Saya kan perusahaan berani ngomong seperti ini Nah, jadi distributor itu jual rugi, tapi kegerus sendiri Terus, misalnya saya ada produk, misalnya, penjualan rokok saya kurang, misalnya kurang 10 taktong Nah, terus ini saya mau jualan 10 taktong, ini setiap satu slotnya, nanti saya kasih potongan Rp2.000 Sekilas sepertinya itu terlalu rugi, tapi kan? Karena pun distributor, kalau mencapai target, akan mendapatkan reward sama insentif Jadi masih, mereka juga mempunyai apa ya? Hibungan tersendirian rumah Jadi jual rugi, tapi mereka mendapatkan subsidi dari insentif yang mereka dapatkan Seperti itu teman-teman, ya jadi ini adalah edukasi bagaimana cara kita bisa mendapatkan modal dari distributor Ya, itu adalah modal yang saya masuk seperti itu, teman-teman Oke, semoga bermanfaat Tapi, ingat, cara ini bisa dihidupkan kalau kalian kan, udah grosirnya itu udah bersalah lama Ya, memang udah setahun atau satu tahun Tapi kalau misalnya baru-baru bukan grosir, tapi kalau penjualan di grosir kalian itu udah banyak Ya, kalian udah punya pelanggan, udah punya konsumen loyal Ya, bisa saja, satu bulan sekarang pengajuan sistem pembayaran tembok masuk ekstesi Nah, tapi ada beberapa distributor yang langsung ngasih pembayaran tembok Salah-satunya adalah distributor yang dari otek Orang tua itu teman-teman Orang punya seperti ate-ate, seperti tinggu Ya, untuk otek, distributornya itu disini namanya antar buka campur lain teman-teman Itu pembayarannya tembok bulan minggu Seperti itu, semoga video ini bermanfaat Silahkan di-share video ini ya, teman-teman Oh ya, teman-teman Saya punya mimpi di tahun ini Tahun ini saya ingin tempatkan 100 ribu subscriber Bantu saya, kalau menurutkan diri saya ya Cara menurutnya gimana, teman-teman Cukup subscribe dan share video-video saya Sesuai media yang kalian lagi Saya doakan itu menjadi amat sekitar saya untuk kalian Terima kasih See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya